Sebelum aku jelasin informasi terakhir tentang kondisi Muhammad Hussein dari lawan Indonesia yang lost kontak di Gaza Tolong like video ini biar video ini viral dan semua warga Indonesia tahu kejahatan Israel Jadi banyak sekali berita di sosial media yang berselewengan bahwa sudah 2 hari Muhammad Hussein dan Bang Onim Tidak bisa dihubungi dan gak ada kabar Bahkan sampai ada yang membuat kabar duka bahwa beliau gugur jadi syuhada Rasanya hati hancur ketika dengar berita itu Apalagi saya dan Muhammad Hussein bersahabat sangat dekat Sudah bertahun-tahun kita selalu berjuang bersama bela Palestina Dan tahu gak saya juga kemarin bisa ke Al-Aqsa berkat beliau yang bayarin saya ke sana Makanya sampai beliau sendiri yang antar saya ke airport Apalagi kalau di Indonesia beliau juga biasa tidur di rumah saya Akhirnya setelah beberapa hari saya sendiri yang langsung hubungi beliau saya coba video call Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah syukur banget nih Alhamdulillah bisa lihat wajahnya Ustadz sehat walafiat Masya Allah Alhamdulillah Itu kan kemarin sempat ada kabar ya Beritanya gimana yang bisa di dengarin kemarin? Ya saya juga nyampe tuh di grup keluarga nyampe Sampai pada kaya heboh kan Ini Hussein gimana? Diteponin saya Semua neleponin saya tuh Sampai Saya mungkin ya Mungkin salah satu penyebab Whatsapp saya ini Di blog Mungkin karena terlalu banyak pesan masuk tuh Whatsapp tuh Saya juga kaget kan Banyak yang bilang saya mati Tapi sih saya sih ya Kita aminkan aja lah Semoga emang saya bisa Syahid digajah kan itu sebuah impian kita semua kan Tapi kalau misalnya Iya kalau emang kita belum syahid ya kita Jangan aku-aku syahid gitu loh Tetap kita berusaha agar Agar kita menjauhkan diri dari marah bahaya Kita tidak Tidak mau mati Enggak ada yang mau mati gitu kan Kita tetap menjaga agar kita ini selamat Masa berjuang ya Tapi kita merindukan syahid Artinya apa? Kalau kita Tidak pada akhirnya akan mati Ya kita lebih memilih syahid Sebagai Pintu kita untuk Masuk ke dunia yang hakiki Seperti itu Ya karena sesungguhnya Syahid atau syuhada itu Mereka tidak mati Ustaz ya Ya karena Gaza ini Ya kita akan selalu hidup Di antara bombardir Di antara dantuman bom Di antara Udara gitu kan Tapi ya tetap lah Itu tidak menjadikan kita Menyerah gitu kan Ustaz lagi dimana ini Ustaz? Lagi di rumah mertua Di Di Konyunis Di Gaza Selatan Masih di dalam Gaza berarti ya? Iya betul Tapi aneh tadi lihat Ustaz Kalau Bang Onim sudah ini ya Sudah keluar dari Gaza ya? Ini sudah keluar Bang Onim dari kemarin Alhamdulillah Alhamdulillah Dia Dan istri dan tiga anaknya Jadi ini kayaknya Gak tahu ya Kesalahan teknis kayaknya Wallahalem Harusnya Harusnya kita semua bareng-bareng Kan sempat Ustaz itu WA saya Jadi Ustaz gak akan meninggalkan Gaza Sebelum istri dan anak juga Diizinkan untuk keluar sel ya? Kalau nama saya sendiri Sudah masuk dalam Di sebelumnya kemarin tuh Tinggal keluar Tapi Ternyata nama istri Dan anak saya belum keluar Jadi gak mungkin Saya tinggalin mereka sendiri Dan di Gaza kan? Iya Berarti ini dari Instruksi dari Pemerintah Indonesia Atau dari Pemerintah disana? Indonesia Jadi Indonesia Koordinasi dengan Pihak Mesir Nanti kalau misalnya Mesir udah oke Yaudah Kerak Tapi ya Kita Kalau kita dipersulit Oleh Musuh Artinya Itu sebuah perumatan Buat kita Karena kita Artinya sudah Berdampak Berdampak Pada mereka Gitu kan Artinya sudah diperhitungkan Gitu kan Jadi sejauh ini Ada berapa relawan Ustaz Kalau di Gaza itu Kan ada Ustaz Ada bangunim Ada Ada apa lagi Ada tiga lagi Namanya Reza Fikri Dan Sarit Kita selamanya kan Terlalu sibuk Bertanya kepada Orang-orang yang Tidak kredibel Untuk menjawab Apa yang harus kita lakukan Untuk Palestina Gitu kan Itu pertanyaan yang sering ditanyakan Caranya gimana Caranya melihat Apakah pertanyaannya Pernah dilemparkan Kepada Kepada Nabi Oleh para sahabat Atau tidak Ternyata pernah Ya pernah Dalam hadisnya Mayamunah itu kan Ya ketika Mayamunah Seorang hamba sahaya Itu marah Seperti kita sekarang marah Kan orang Indonesia Lagi marah nih Lagi kecewa Lagi Lagi Daun Ngeliat Kejadian di Palestina Dulu juga para sahabat sama Para sahabat sama dulu Sempat marah Karena Masjidil Aqsa Sedang disinghinakan Makanya Mayamunah bertanya Ya Rasulullah Astinasi Betul Magdis Ya Rasulullah Berikan kami instruksi Apa yang harus kami lakukan Terhadap Betul Magdis Itu kan sama Kayak kita kan Sama kayak Kita yang bertanya Ya Rasulullah Kita harus ngapain sekarang nih Karena kondisi Mayamunah saat itu Dan kondisi para sahabat saat itu Sama dengan kondisi kita hari ini Kondisi para sahabat hari itu Mereka sedang lemah Mereka tidak bisa kirim Para pejuang Ke Palestina hari itu Karena hari itu Rumahwi lagi kuat-kuatnya Dan Umar Islam Belum menjadi kekuatan Yang diperhitungkan saat itu Sama kondisi kita Seperti sekarang Nah apa kata Nabi Datanglah kalian semua Ke Betul Magdis Sholat di sana Bebaskan Betul Magdis Dan sholat di sana Karena sholat di Betul Magdis Itu di Palestina Di Masjid Rako Itu pahalanya Seribu kali sholat di Masjid biasa Anda pernah kan sholat di sana Ya Sholat subuh pernah ya Sholat subuh Rokat antem itu Ya Seribu dua rokat antem itu Itu pahalanya Seperti seribu Seribu dua ribu rokat Di Masjid Jogok Rian Sholat Kayaknya juga pahalanya itu Gimana kalau seribu aku Dia kaya seribu aja itu Kalau Ustaz Sudah pernah ke Betul Magdis Apa bagaimana Ustaz? Belum pernah Saya 12 tahun Di Gaza Gak pernah bisa ke Betul Magdis Kenapa Ustaz? Ya karena Kita tahu sendirilah Gakannya kan di blokade Dan Perbatasan antara Gaza ke Al-Quds itu Dikuasai oleh Yahudi Dan orang seperti saya Ya ini Bisa aja sih Kalau saya mau keluar nekak Bisa paling tadi Dorcer gitu kan Di perbatasan gitu kan Tapi ya saya gak mau mati konyol Gitu namanya Berarti orang Gaza Gak ada yang bisa ke Ini ya Ustaz Ke Tepi Barat Betul Magdis ya Enggak Lanjut lagi Ustaz Jadi kalau misalnya Tidak bisa Kata Maimunah Gak puas dengan jawabannya Rasulullah Bagaimana kalau kami hari ini Lagi tidak bisa ke sana Kami lagi lemah Kami gak punya kekuatan Jarak kami jauh Antara Madinah Dan Al-Quds itu jauh Kami gak punya Akomodasi Gak punya power Sama kayak kita hari ini kan Kita punya power gak Untuk bebasan Betul Magdis Gak punya Makanya kita sama Kondisinya Makanya apa kata Nabi Jawabannya Kata Nabi Kalau kalian gak Bisa ke sana Gak bisa kirim tentara Gak bisa kirim Pasukan Gak bisa datang Fisi kalian Maka apa Yuhudi Yuhudi ini Asal katanya Ahda Yuhudi Ihdaan hadiah Kirimkan hadiah Kebetul Magdis Kenapa Nabi Menggunakan Isra hadiah Nabi itu Kalau menggunakan Kata Nabi itu Terpilih Pilihan Gak sembarangan Kenapa menggunakan Isra hadiah Kenapa gak misalnya Sedekah Sedekah itu Dukas Arab kan Sodakoh Kenapa Nabi gak mengatakan Kirimkanlah sodakoh Kebetul Magdis Misalnya kan Hadiah ya tapi ya Karena beda Antara sedekah Dan hadiah itu beda Dari segi makna Sedekah ini Pemberian dari orang kaya Ke orang miskin ya Ini sedekah saya Dari orang Apa Youtuber punya 10 juta subscriber Kepada misalnya Youtuber punya 1000 subscriber Itu nama sedekah ya Iya kan Nah Dari seorang Pejabat ke rakyat Itu nama sedekah Itu kan yang identik ya Kalau hadiah bukan Hadiah adalah Pemberian Dari seseorang Kepada yang Orang yang ia cintai Itu hadiah namanya kan Bedanya disitu Gak mungkin kan Antum misalnya nih Mas Hasan nih Mau Hari ulang tahun Ibunya misalnya Ah saya mau beli cincin lah Mah nih mah Sedekah dari Hasan Mungkin gak ngomong gitu Gak mungkin lah Iya Masih beli-beli apa Hadiah Hadiah Berarti sesuatu yang terbaik ya Karena Iya Mamanya Hasan itu kan Artinya kan Punya Punya posisi yang Kehormatan di atas Ya atau paling tidak Apa Orang yang dicintai Dimuliakan Dia punya kemuliaan Dimuliakan Itulah pesan Nabi Wahai Umatku Jangan engkau Perlakukan agak Palestina Jangan engkau Pandang mereka Sebagai orang-orang yang Membutuhkan sedekah kalian Orang-orang miskin Orang-orang yang lemah Jangan Tapi Perlakukan mereka Pandang mereka Anggap mereka Sebagai orang-orang yang terhormat Yang mulia Yang harus kalian muliakan Maka pemberian kalian itu Itu bukan sedekah Tapi pemberian kalian itu adalah Hadiah Paham ya Itu pesan dari Nabi Untuk kita semua hari ini Jadi bukan pesan saya Saya hanya menyampaikan Apa yang sampaikan oleh Nabi S.A.W Karena kenapa kata Nabi Karena Barang siapa yang kirimkan hadiah Ke Baitul Magdiz Itu Pahalanya Itu seolah-olah Dia telah sholat di Baitul Magdiz Pengen gak tuh Kita tuh Dan hadiah yang disebut sekarang itu adalah Donasi langsung ke Baitul Magdiz Ke Palestina Iya Palestina Jadi Nah gini Kebetulan karena Ustadz Hussein Muhammad Hussein ini langsung di Gaza Jadi buat teman-teman Bisa langsung disalurkan ke beliau Melalui Ustadz Muhammad Hussein langsung Saya juga sudah Mengumpulkan Ustadz Donasi Alhamdulillah Baru sedikit Tapi Alhamdulillah sudah ada Ustadz Sejauh ini 200 juta Insya Allah Dengan video ini Semoga makin banyak lagi Hadiah-hadiah terbaik Yang diberikan dari masyarakat Indonesia Ustadz Amin Alhamdulillah Minimal kalau gak bisa Hadiah terbaik Share video ini Siapa tau karena Kalian share video ini Jadi banyak orang yang ngasih Hadiah-hadiah terbaik Betul Ustadz ya? Iya betul Betul sekali Insya Allah Ustadz Kita selalu dari Indonesia Mendoakan Semoga Ustadz Dan Istri Ana dan semua Saudara kita di Palestina ini Allah jaga Allah kuatkan Saya berharap Ustadz Bisa segera ketemu Ustadz lagi Kita kan Kalau di Jakarta bareng Di Jogja Ustadz Tidur di rumah saya juga Semoga bisa segera ketemu Ustadz lagi Dan kita bisa Sehat Wala fit lagi Ustadz Ketemu langsung Bertatap muka Terima kasih telah menonton